assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-temanku semua jumpa lagi di channel youtube saya masakan mama ina kali ini saya mau masak terong dan telur ya ini jadi masakan yang sangat enak disini sudah saya siapkan 2 buah terong saya pakai terong hijau ya kalau bunda mau yang terong ungu juga bisa dan 3 butir telur nah disini langkah pertama saya akan kocok telurnya ini terlebih dahulu oh iya bunda sambil nonton pastinya jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar gak ketinggalan video-video baru saya karena disini tiap harinya saya akan output 1 video ya nah lalu saya akan tambahkan sedikit garam lalu ini akan saya kocok tepas seperti ini ya untuk telurnya sudah cukup saya akan sisihkan dulu selanjutnya saya akan potong-potong terongnya nah ini untuk terongnya sudah saya cuci bersih ya bunda ini gak saya pas biar tambah sedap sekalian kulitnya ya ini saya potong-potong untuk potongnya selera bunda bisa besar bisa kecil ya saya potong-potong seperti ini aja saya belah jadi dua lalu saya potong seperti ini ya kalau saya itu lebih suka masak terong hijau ya bunda jadi kelihatan sayurnya itu segar hijau ya tapi selera orang itu beda-beda ada yang lebih suka terong nah setelah selesai dipotong-potong terongnya ini saya akan rendam dengan air terlebih dahulu dan saya akan siapkan bumbunya ya saya sisihkan nah untuk bumbunya ini sudah saya siapkan 3 buah cabai merah besar 6 buah bawang merah 3 buah bawang putih 7 buah cabai rawit 2 butir kemiri dan 1 ruas lengkuas ya lalu ini ada garam setengah sendok teh kaldu bubuk setengah sendok teh 1 sendok teh gula pasir dan 1 sendok makan kecap manis ya nah disini saya akan haluskan bumbunya ini saya akan sedikit potong-potong ya biar mudah untuk dihaluskan bisa juga kalau bunda mau menghalusin pakai pengulekan juga bisa ya tidak harus pakai denduk seperti ini ini untuk lengkusnya cuma saya geprek aja tidak ikut saya haluskan ya lalu ini akan saya tambahkan sedikit minyak goreng untuk menghaluskannya ini sudah cukup halus ya bumbunya selanjutnya siap untuk dimasak ya telong telurnya nah ini saya siapkan tempat masaknya dan saya kasih minyak untuk menumis terlebih dahulu telongnya ya bunda setengah digoreng gitu jadi saya kasih minyak lebih banyak dikit tapi tidak terlalu banyak ya cukup segini ditunggu minyaknya panas dulu nah setelah minyaknya panas telongnya tadi sudah saya tiriskan ya lalu ini saya akan dikitun semua dan ini dikitun sampai layu ya pindah perongnya nah ini perongnya sudah layu sudah setengah matang seperti ini apanya dia sudah empuk ya lalu ini akan saya tiriskan nah setelah ditiriskan ini sisa minyak untuk menggoreng telongnya saya akan buat menggoreng telurnya ini ya ini telurnya saya biarkan sedikit matang dulu baru saya arik-arrik ya nah seperti itu pinggirnya sudah kelihatan sedikit matang lalu saya arik-arrik perlahan-lahan seperti ini biar tidak terlalu hancur ya untuk si telurnya sudah cukup seperti ini telurnya lalu ini akan saya sisihkan kembali nah setelah itu saya akan tambahkan sedikit minyak dan ini untuk numis bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya ini buru yang kita haruskan tadi dan ini dibunyi sampai harum terlebih gali ya dan ini saya masukkan lengkus yang sudah saya ketek nah ini bumbunya sudah matang ya sudah harum sekali selanjutnya saya akan masukkan terong yang sudah digoreng tadi ya dan telur ini dicampur terlebih dulu lalu saya akan masukkan garam gula pasir dan hal di bubunya ya ini ditulis kembali nah setelah tercampur kembali seperti ini bumbunya saya akan masukkan kecap manisnya ini dicampur kembali dan terakhir ini saya akan masukkan daun bawang ya satu batang daun bawang yang sudah saya potong-potong ini ditulis sedentar atau layu aja ya daun bawangnya nah seperti ini ya bunda ini sudah matang masakan terong telurnya ya wow aromanya mantap sekali bunda saya akan matikan ini bunda hasilnya ini siap disajikan ya seperti ini silahkan dicoba ya bunda terima kasih sudah selalu nonton video saya jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti resep-resep saya berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih